Setelah dinyatakan sebagai organisasi terarang oleh pemerintah, semua kegiatan terkait FVI tak boleh digelar, termasuk penggunaan berbagai macam atribut. Wamin Kunham Edward Omar Sharif Harid yang akrab disapai di Harid dalam jumpa persnya di Kemen Kepul Hukam mengatakan meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FVI. Jumpa pers tersebut pada Rabu 30 Desember dihadiri Mengkupul Hukam Mahfud MD, Kepala Bin Budi Gunawan, Jaksa Agung, Estee Burhanuddin, Menkominfo, Johnny G. Plate, dan lainnya. Alasan pemubaran FVI menyatakan sebagai organisasi terarang ini terkait rekam jejak FVI dalam video yang diputar FVI disebut mendukung IS. Tak hanya itu saja, ada puluhan anggota FVI yang pernah ditangkap terkait terorisme. Keputusan Bersama Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2020, tutup edi.